Intro Halo people, ketemu lagi dengan gue Marko Benito Dan kali ini gue sudah ada di Mesh Persib Bandung Nah, kira-kira gue mau ngapain ya disini ya Ini kan Mesh Persib ya, tapi gue bingung nih mau ngapain nih Nah, gue sudah ketemu dengan teman spesial gue, namanya Nga Mustafa Halo, betul, apa kabar? Sehat, sehat Jadi Nga Mustafa itu adalah salah satu pemain provisional di Indonesia Yang berlagak di Timnas dan kota kebanggaan kita Persib Bandung Betul ya? Betul Betul ya? Oke, jadi kalau kita lihat kan sekarang kan apa namanya itu? Sebagai pemain bola kan lumayan banyak ya di Indonesia ya Dan salah satunya kan dengan Nga Mustafa Untuk kiprahnya di Indonesia lumayan banyak nih Nah, kalau misalnya boleh tahu, itu awalnya itu bisa masuk ke dunia bola itu dimana? Kalau mulai, ya memang di dunia sepak bola Indonesia memang banyak Apalagi pemain muda, persaingan itu di semua tim, semua karir, semua cabang olahraga itu persaingan itu memang ada Pasti setiap pemain, atlet-atlet semua memang banyak persaingan Kalau bagi saya sih, kayak misalnya bersaing buat menjadi yang terbaik atau menjadi pemain yang sukses Intinya kita berlatih kerja keras tambahan walaupun kita latihan dalam lapangan tapi di luar lapangan itu kita harus ada latihan tambahan sendiri buat kita Kita berdoa, karena perjumat kalau misalnya kita kerja keras tanpa berdoa perjumat pria Dan salah satunya lagi yang penting tuh jaga kebuaran badan, jaga fisik, dan semua udah ada yang atur Karena kita kerja keras semuanya karena yang mentuhin Tuhan, dari yang pencipta kita Karena kita pun bekerja keras, berdoa, memang rezeki tuh ada yang datang abad dan ada yang datang cepat Saya bersyukur di umur saya yang muda ini, 19 tahun ini, saya bersyukur Allah kasih buat saya tuh rezeki yang cepat Jadi kalau saya segini saya bisa main di tim nasional, bisa juga di banggaan kota Bandung, itu suatu kebanggaan buat saya Nah kalau misalnya di jilangkan tadi kan emang semuanya udah sudah ada yang atur ya Dan sesatunya kan untuk menjaga supaya kita bermain bagus itu kan kesehatan kita kan lagi jaga Nah ada nggak tips khusus gitu dari Mustafa khusus buat pemain muda di Indonesia gitu Kalau saya pribadi, cara menjaga kegurangan, segala macam biar saya tetap fit Kayak misalnya kita jaga apolah tidur, pola makan, dan pokoknya tidur, makan, teratur Udah itu aja sih kalau saya pribadi Nah jadi ini kebetulan nih, saat ini tuh jadi kemarin tuh bapak ngeliat ada satu tempat kayaknya lumayan oke nih Sebenernya ayam sih, ayam tapi pakai saus lumer gitu Kalau dimana-mana kan kita lihatnya lumayan banyak nih Nah jadi saat gue mau ngajakin nih, kita berdua mau datang ke satu tempat yang gue bicara tadi nih Oke gue tau kemana, ikutin tips kita ke... Oke jadi kita selalu dimana nggak? Ayam soldier Ayam soldier Nah jadi saat ini kita udah jadi ayam soldier yang terletak di Jalan Palawan nomor 76 Nah kita mau langsung cobain nih makanan yang tadi gue bilangin Langsung aja ikutin kita ya Intro Oke jadi kali ini kita mau pesan menu spesial dari ayam soldier Yaitu paket makan berlima Tapi makan cuma 2an doang nih Oke jadi ini untuk penyajiannya Si Kelesen gitu ya Kayak mau bikin roti nih kita nih Kayak mau bikin roti nih Enggak retabak Nasinya bisa ambil sendiri ya Oke Kita mau ngambil makan nasinya Disini kan emangnya spesialnya nasinya kayak peel juga nih Masu aja Free Free Mantap, ambil sendiri sepuasnya Wah, lakang nih banget Ini yang perangannya kan Wow 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 Ini pokok sih buat ngomong orang nih Jadi ini Kalo dibilang sih Banyak orang ngomong nih ayam saus tumpah Jadi ayamnya itu didoreng tepung Terus ditumpahin pakai saus Isinya itu ada kentang, jagung, buncis Kepain dulu ya Kepain dulu ya ayamnya ya Jadi si bumbu barbequenya ini tuh Kau lihat dari si ayamnya itu Meresap banget yang pengen ke dalam-dalamnya Terus si kulit tepungnya pun Nggak terlalu banyak Jadi pas dimakan tuh Meresap banget ayamnya juga Meresap banget ayamnya Kalo kata saya sendiri sih Unik ya Iya Jadi bukan cuma ayam di sini juga Kayak sayur-sayuran Ada juga di sini Jadi komplit gitu loh Iya Tadi sih ya Jadi kalo gue hitung-hitung sih Ini total sih Ada 15 potong ayam Terus disabuk dengan jagung-jagung Sama sayuran Dan bumbunya Jadi kalo misalnya kita makan terlima Soalnya dapet tiga Lumayan ya Iya Cobain langsung Nggak pake campuran nasi atau ya Enak banget Jadi ini tuh Bumbu barbequenya Buri sih Buri Seorang paling cuma sekitar 26 ribu Nah Dia tuh nggak bikin kantong cekak Iya Gila bro Ini kan mukbang ya 5 segini nih Dari kita makan nih Berapa? 15 potong ya 15 potong 15 potong 15 potong Ini cuma sekitar 5 lagi Iya Ini sudah saya makan Sayang Sayang Biasa Lagi dikontak sama Yaya Siapa kecangnya? Aduh Jangan baik Ambil itu aja Nggak tau loh Jadi Kalo tempat ini Sebenernya sih Kata gue sih udah perfect banget ya Cuma emang Kalo kita tadi malam minggu kesini Itu tuh white English Disini juga Kelebihannya Enak sih Kayak Kita bisa ngambil nasi sendiri Bisa bareng-bareng makan juga kan Bisa berlima Berempat Sepuasnya juga Disini Nyaman juga teman Jadi ini review kita Di Ayam Saucet Pokoknya Jangan lupa di subscribe Like Dan komen Youtube-nya Marco Begito Kita ketemu Di Makanan-makan 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 Makanan-makan